Intro Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Man dha'alladhi yuqridullaha qardhan hasanan Fayudha'ifahulahu ad'afan kathira Wallahu yakubidu wa yabasud Wa ilaihi turja'un Sadaqallahul adhim Aku berlindung kepada Allah Dari godan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Siapa yang meminjami Allah dengan pinjamannya yang baik Maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan dan melapangkan rezeki Dan kepadanyalah kamu dikembalikan Maha benar Allah dengan segala firman Masya Allah Allah marham nabil quran Nah pemirsa Kita sapa dulu ya bih Silahkan Oke sebelum kita bahas apa yang kita baca tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat Penuh berkah Masih dalam bersantap sahur bersama keluarga tercinta Kita masih di acara kesayangan Asma'ul husna Bersama keluarga Ustaz Tafritul Rahman Kakak tadi surat apa yang kakak baca? Surat Al-Baqor Al-Baqor ayat? Ayat 245 Hak Allah mutlak Allah yang maha menggenggam Maha menyentitkan Yang maha meluaskan Rezeki dan sebagainya Kayaknya cocok Kalau kita bahas Dari 99 asma Allah yang luar biasa Dengan tema kali ini adalah Kufurnikmat Atau ingkar Kufurnikmat ya Adalah asma Allah Al-Qadi Yaitu Allah yang maha menyentitkan Jangan sampai nih Langkah gerak kita Allah genggam gitu Nggak kasih ke kita Disempitkan sama Allah Kita pengennya kan dilapangkan Diluaskan Dari asma Allah Al-Qabid ini Sebagai kita mahluk Allah Bagaimana kita menikapi di kehidupan kita sehari-hari Supaya Allah melapangkan Tidak menyempitkan Apapun Pertama Korelasi dari surat Al-Baqarah Ayat 245 Dimana Rihal kita Agar menjadi hambanya Jangan menjadi hamba yang Kufurnikmat Pemirsa Makanya di surat ke-14 Surat Ibrahim Disitu ada Wanti-wanti dari Allah Dan sungguh Jika kamu mengkufuri Atas anuganikmat Yang aku berikan kepada kamu Hati-hati Siksaku adalah sangat amat pedih Nah ini bersifat universal Nah apa-apa saja Sikap perilaku Yang akan membuat Allah memberikan Dimana kita Menyempitkan Mempersempitkan Ya Kesehatan kita Rezeki kita Dalam Tentunya hal-hal yang mestinya Kita membuat bahagia Dalam kehidupan Gitu Kalau kita lihat Bunda Ya bisa saja Di antaranya Satu hadis Perihal tentang Lawan daripada menyempitkan Yang berarti yang Meluaskan Melapangkan Nabi memesankan Dimana Apa namanya Siapa orang yang pengen Allah lapangkan Rezekinya Allah gampangkan Urusannya Allah panjangkan Umurnya Maka Nabi menyuruh Paliasil Enaknya Enaknya itu Di saat kita Kemana-mana Banyak relasi Banyak sahabat Nah Ini malah Mohon maaf Memutuskan Talis silaturahim Jangankan Jangan kan di bulan Ramadhan Kita nih Kita tengah membahas Al-Qabit Tengah menyempitkan Mungkin yang tadinya Masih ada Dendam Masih ada Permusuhan Sudahlah Kalau kita pengen Dilapangkan sama Allah Allah gak menyempitkan Kita nanti Ya kita luaskan Harus lapang Dada Dalam hadis Sampai Nabi Menyinggung Isnani Layun Duru Ilaihimah Dua kelompok Yang kata Nabi Besak Diyomil Kiyama Gak akan Mendapatkan Perhatian Dari Allah Gak Diopening Dicuekin Kalau di dunia Kita dicuekin Amasiah Masih ada Sibi Yang mungkin Akan bisa Memperhatikan kita Sibi Menyuekin Masih ada Sici Sici Begitu Masih ada Sidi Tapi kalau Diyomil Kiyama Mau ke siapa lagi Nah siapa mereka Dua kelompok itu Yang pertama Kata Nabi Kotiurrohimi Pemutus Talisilaturohima Yang kedua Kata Nabi Wajarusui Tetangga Yang dengan Tetangganya Memiliki hati Yang jahat Nah ini Semua Pekerjaan Pekerjaan Yang gak bagus Yang disaat Kita kedepankan Dengan Akhlak kita Seperti itu Maka Mohon maaf Allah punya Nama Al-Qobid Akhirnya Mempersempitkan Kadang kita gak sadar Kita merasa Udah pekerjaan kita Kita punya Rezeki punya kita Capek kita Kita bisa beli rumah besar Kita bisa bangun rumah yang besar Kita gak liat tuh kanan kiri kita Ditutup Semua ventilasi Gak ada Menyempitkan orang lain Untuk mendapatkan Cahaya Dan sebagainya Itu salah satunya adalah Merugikan banyak orang Demi kita sendiri Yang penting kita bahagia Kita senang Keren rumah kita Iya Itu makanya Sangat betul-betul Diatur Untuk makin meluaskan Rezeki kita Meluaskan sahabat kita Persaudaraan kita Sampai ada Nanti bahasan Hak-hak dalam bertetangga Aduh udah-udah lapar Sambil sahur yuk Sahur dulu sayang yuk Pemirsa Yuk kita sahur dulu Nanti kita akan lanjutkan kembali Tetap di Asmal Husna Dipersembahkan oleh Susu Steril Tujuh Kurma Dipersembahkan oleh Susu Steril Tujuh Kurma Ayo kesini Bosen sahurnya Ayah Stikbar Stikbar Kakak Kakak gak sadar Di luar sana banyak yang Boro-boro ketemu makanan Boro-boro ketemu nasi Kita ada nasi Ada lauk Ada sayur Ada buah Masalah Selesai Kita harus menghargai Apa makanan Rezeki kita hari ini Masya Allah Aduh jangan sampai kakak Ke furnikmat loh Iya kan Bi Iya dong Udah yuk Cepat gabus lelek Cepat bagus Gak berkele-kele Ada arloji Ada jamu Kita ngaji di rumah kamu Senyum dulu dong Senyum dulu Iya harus selalu bersyukur Yuk kita pindah dulu ya Bun habisin dulu sebentar ya Alhamdulillah Kita lanjutkan kembali Kajian kita pemirsa Setelah bersantap sahur Kakak udah senyum lagi tuh Udah gak bete lagi Insya Allah Kakak dijauhkan dari sifat Kufur nikmat ya kak ya Haruslah bersyukur Dengan apa Yang rezeki kita terima Yang lu berikan di hari ini Maupun yang kemarin-kemarin Yang akan datang Sudah Allah tetapkan rezeki kita ya Insya Allah berkah Nabi bagaimana caranya Supaya kita ini Tidak menjadi hamba yang kufur Nikmat Selalu bersyukur ya Jadi Allah juga melapangkan Allah juga memberikan Kesehatan kepada kita Kemudahan dalam segala sesuatu Enggak Allah sempitkan Nah ikhwafillah rahimakumullah Jadi tiga macam Amalia yang dimana Akan menyelamatkan kita Dari sempit dalam bersahabat Sempit dalam urusan Ya rezeki Ya dalam segalanya Nah ini yang harus kita Betul-betul amalkan Yang pertama Kata Rasulullah kakak Ya salah sudar oja Tiga macam Yang bisa meninggikan Yang pertama Fa'ifsa ussalam Biasakan Untuk menebarkan salam Jadi mencuri itu Enggak boleh Tapi kalau mencuri salam Itu boleh Salam kan doa ya Iya Jadi Jadi jangan Jangan heran Kalau ada kadang-kadang orang Mengangkat telepon Langsung Assalamualaikum Nah ini hal yang bagus Karena dia enggak mau Didahului oleh sahabatnya Dia duluan curi Nah dan ini dipraktekkan Bunda Di saat ada salah seorang sahabat Yang memang betul-betul Merasa Karena Allah maha kobit nih Menyempitkan Yang betul-betul Merasa sempit Gitu kan Rezekinya seret Nah lantas Lapor ke Rasulullah Gitu Kata Rasulullah Ya kamu jangan pernah Enggak masuk Mohon maaf Masuk keluar Masuk ke rumah kamu Jangan pernah enggak beri salam Gitu kan Masuk ke dalam rumah Iya Gitu Oh segitu ya Rasulullah Iya salam Kalau ada orang di dalamnya Yaudah normal Assalamualaikum Karena ada yang jawab Iya Tapi kalau kamu Menganggang kunci sendiri Yang kamu keluar Memang kamu kunci rumah kamu Kamu masuk Kamu buka Lantas Salam juga Gimana Tinggal dirubah redaksinya Assalamualaina Waalaibadillah Hissonhin Nah cuman Rasulullah Diajarkan Diajarkan Cuman setelah itu Kamu jangan diam Apa Lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Allahu somad Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Baca lagi Sampai tiga kali Ya Kemudian baca falak Dan baca anas Nah ini amalia yang ringan Tapi di saat kita bisa amalkan Maka akan meninggikan derajat kita Insyaallah Aduh Ini Tapi begitu masuk Bukan maksudnya berhenti dulu Terus kita baca dulu ya Bukan bisa sambil Bismillahirrahmanirrahim Dalam hati juga bisa kan Iya Dan ini Nggak perlu Nggak perlu kita tampilkan Dijaharkan Ya khawatir Ini pulang Dari Tadarus Quran Nanti sama para Sahabat-sahabat Soleh Solehahnya Kemudian memang kita Pulang ke rumah Apa namanya Di rumah ada orang tua Mungkin di rumah Orang tua lagi ada tamu Ya Lantas mengamalkan Ini hadis Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Langsung Bismillahirrahmanirrahim Nggak gitu juga ya Nggak Itu cukup Di dalam hati Nah ini Perbuatan yang kata Nabi Bisa malah Menjauhkan dari sempit Allah tinggikan derajat Insya Allah Satu tuh Yang kedua Yang kedua Kata Rasulullah Apalagi Agar kita jangan jadi Kufur nikmat Ini kesempatan Momen Ramadan Yang dimana Kata Nabi Apa Kamu sering Gemar Memberikan makanan Makanya Ada hadis khusus Perihal di Ramadan ini Biar rejeki kita Nggak sempit Ya Dimana Sosialisasi kita Nggak sempit Apa kata Nabi Kalau kamu Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang bisa Meninggikan dan Menjauhkan Dimana Akhirnya hidup kita Jadi sempit Ya karena Allah Maha'al Covid Nah apalagi yang ketiga Wasolatulayil Saya dari Tangerang Kamu bisa Jangan kemana-mana Tetap di Asmaul Husna Dipersembahkan oleh Susu Steril Tujuh Kurma Alhamdulillah 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 Pemirsa Asmaul Husna Udah pada nungguin kan Jawabannya Kita ulangi dulu ya Pertanyaannya Jadi pertanyaannya Dia nih Amat temannya Katanya sama lah Tapi temannya tuh Kayaknya Ada Mulut datang Akhirnya dia iri-irian Apakah Sifat iri dia itu Yang menyempitkan resepinya Ya itu termasuk Karena termasuk tuh Ya punten Dengan Kepok Dengan urusan orang Ya Kemudian Iri Dengan penghasilan orang Itu berarti Sudah terjangkit Pemirsa penyakit hati Mobil baru Dia meriang Ya Apalagi Orang beli rumah baru Masuk rumah sakit Orang dapet rejeki miliaran Jadi besok-besok Kalau ada teman kakak Mendapatkan Apakah nilainya Mumtaz Ya Kamlut gitu kan Nilainya Ujiannya A-A-A Ya Nggak usah jadi malah baper Gitu Kakak kan lihat Bagaimana perjuangan dia Dalam belajarnya Nah Dan jangan sungguh-sungguhkan Apa Dalam agama diatur Berikan ucapan Tahniah Selamat ya Semoga Anda Apa Ucapin selamat Kalau perlu kakak doain Sambil pegang bodinya Bodi mobilnya Maksudnya Ya bodi mobilnya Maksudnya tuh Ya bodi mobil doain Allahumma nularin Sambil salawat Allahumma nularin Jadi jangan pernah Membandingkan hidup kita Dengan hidup orang lain Karena itu akan jadi Susah sendiri Udah lah Jangan biasa pakai baju S Pakai baju XL Kegenean Biasa pakai XL Pakai S Kesempitan Udah pokoknya Udah gak usah dibanding-banding Allah tuh mah tahu Apa yang kita butuhkan Bukan apa yang kita minta Allah tahu banget Bi Ada Mungkin di dalam Quran surat apa lagi Yang bisa lebih Menguatkan lagi nih Asma Allah Jadi di jaman Nabi Allah Musa Ditampilkan Pemirsa dalam Al-Quran Perihal tentang Korun Nah kakak Abi minta tolong Bacakan Terjemahnya Di surat Al-Qasos Surat ke-28 Tentang kisah-kisah Di ayat ke-76 Insya Allah Silahkan Disimak terjemahnya Pemirsa Sesungguhnya Korun Termasuk kaum Musa Tetapi dia berlaku Zolim terhadap mereka Dan kami telah Menganugrahkan Kepadanya Perbendaharaan Harta yang kunci-kuncinya Sungguh berat Dipikul oleh Sejumlah orang Yang kuat-kuat Ingatlah ketika Kaumnya berkata Kepadanya Janganlah kau terlalu Bangga Sungguh Allah tidak menyukai orang Yang membanggakan Nah ini Harta karun Harta karun Harta karun Harta karun Harta karun Harta karun Itu kuncinya aja Sampai berat Langsung gak bisa Bawanya Ini kisahnya Dia yang kufur Nikmat Jadi ikhwafillah Di dalam Quran nih Surah Apa namanya Al-Qasos Ayat ke 76 Itu Allah Menggambarkan Tampilan seorang Karun Bukan hartanya Itu kunci-gonci Gudang Penyimpanan Hartanya Itu udah gak kuat Dibawa sama manusia Kucinya doang Jadi Memang betul-betul Tajir melintir Bukan tujuh turunan lagi Iya Gitu Tapi Lupa diri dia Ya Bukan Dengan harta Yang banyak Membawa menjadi Hamba yang syukur Nikmat Tapi membawa dirinya Menjadi hamba Yang kufur Nikmat Nah kita ini Belum seapa-apa Ya Allah Ya Robi Kadang-kadang Baru bisa nraktir Teman dua orang aja Kalau perlu orang Itu sekantor Tahu Gitu kan Kenapa ingin apa Dibilang Oh si Fulan Oh Ya Ini apa namanya Termasuk hal-hal Yang perbuatan Mengundang Murkanya Allah Nah Allah Maha Apa namanya Covid Maha Menyempitkan Menyempitkan Gitu Nah Di saat kita pakai Perbuatan-perbuatan Yang membuat nanti Murka Allah Yang akhirnya berdampak Kepada penyempitan Covid Jadi sempit tuh ya Sempit dalam segala-galanya Sampai Nabi menyinggung Dalam hadis yang lain Ya kalau tadi Yang ninggiin kan Ini di segmen ketiga Perlu diingat Ada tiga macam lagi Perbuatan Yang kalau kita Pelihara ini Sifat Akan jadi sempit Kenapa Allah murka Padahal dia ahli ibadah Padahal dia ahli ibadah Padahal dia Ya sholat Tapi di saat kita Pelihara Ini sifat-sifat ini Akan Membuat Mengundang Murka Allah Salah satu Salah satu Tiga macam perbuatan Tanpa kita Berbuat masyad Allah Benci Apa itu Sifat yang demikian Yang gak boleh kita Pelihara Al-Akulu Orang yang mempunyai Sifat Kebiasaan Tukang makan Kita bisa makan Sehari tiga kali Tapi ini tukang Berarti sering ya Jadi memang gak ada berhentinya Makan Ya Jadi Ya Rob Ibaratnya karung Karung bolong Gitu Gak ada Kenyangnya Ngegayam Ragus lah Ragus Ini Makan boleh Tapi yang dimaksud sama Nabi Gak berbuat masyad Tapi Allah benci Tukang makan Padahal itu doang ya Tukang makan Kalau orang bilang Ini duit-duit kita Gitu kan Lu mau beli apa kek Mau makan apa kek Tapi padahal Ini tidak bermaksiat Tapi Allah benci Dengan sikap itu ya Gitu Itu yang pertama Nah yang kedua Kata baginda Nabi kita Muhammad S.A.W Apa Al-Bakhil Orang yang mempunyai Sifat kikir Pelit Ya Pelit Gitu Jadi Apa namanya Kikir Ini hal yang sifatnya Makanya kata Nabi As-Sakhi Gori bu minallah Gori bu minanas Gori bu minaljannah Ba'idun binanar Orang yang punya sifat Dimana Pemurah Dekat sama Allah Dekat sama hambanya Dekat sama surga Jauh sama nerakanya Sementara yang kedua Yang lagi kita bahas Al-Bakhil Ba'idu minallah Ba'idu minaljannah Ba'idu minaljannah Gori bu minanar Orang yang mempunyai Sifat kikir Bahil Maka jauh dari Allah Jauh dari orang manusia Jauh dari padan surga Dekatnya ke neraka Dan yang terakhir Apalagi Ini yang Kalaupun kita gak berbuat masjid Allah benci mah kita Dan ini akan mempersempit Dalam Rana kehidupan kita Apa Al-Mutakabir Orang yang mempunyai Sifat Takabir Alhamdulillah Insya Allah Mudah-mudahan kita terjauh Terhindar Biar sifat yang demikian Walaupun sholat Walaupun ibadah-ibadah yang lain Tapi Allah benci Dengan tiga hal tersebut Jadi Sedang-sedang saja Tuh Pantun dong Pak Oh Iya Nah ngeliat istri Berangkat ke Margonda Asyik Lanja nih Bu Makannya makan selada Cakep Syukuri dengan yang ada Ntar Allah berikan yang belum ada Amin Allahumma amin Masya Allah Terima kasih Allah Jazakallah khairabi Jazakallah khair kakak Jika pemirsa di rumah Yang sudah menyaksikan kita Dengan tayangan Al-Khabib tadi Ya Allah yang mau menyempitkan Lapangkan semuanya Ya Ingat Ada sehat Ada sakit Ada kaya Ada miskin Ada suka Ada duka Jangan pernah lupa itu Jadi kalau kita ingin Segalanya Allah luaskan Tidak Allah persempit Maka kita pun harus Mempunyai hati yang lapang Tidak menyempitkan Apapun Yang ada di sekitar kita Insya Allah ya Kita akan berjumpa lagi Insya Allah Di episode yang akan datang Dengan tema yang berbeda Masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna Bersama keluarga Ustaz Kapitur Rahman Pastinya Di Metro TV Selamat menjalankan Ibadah puasa Bersama keluarga tercinta Walaafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Metro TV Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!